Apa yang sudah kita korbankan untuk bangsa ini? Apa yang sudah kita korbankan untuk keluarga kita? Apa yang sudah kita korbankan untuk Islam? Melihat banyak ulama-ulama kita ditangkap, guru-guru kita ditangkap, guru-guru kita dipitnah, kita cuma diam tidak bisa berbuat apa-apa. Lemahnya kita hari ini adalah kurang, terus tidak mufakat, tidak sepakat, tidak satu komando, tidak satu intrusi, tidak satu perintah, mau ngapain? Maka saya tegaskan Pak, jika kau muslimin belum kompak, selemah apapun musuh umat muslim, maka kemenangan kau muslimin belum akan terbukti dan terwujud. Kalau belum, padahal musuhnya lemah Pak. Kan jangan ikut-ikutan seperti pemerintah, sedikit-sedikit radikal, sedikit-sedikit intoleran, kita jangan ikut-ikutan. Ini menjadi karakter manusia. Dari dimulai, dari awal penciptaan manusia, sampai nanti manusia yang terakhir, yang menyaksikan life terjadinya hari kiamat, akan banyak kita temukan karakter-karakter sifat-sifat manusia yang khosimum mubin, pembangkang yang kelas kakak, pembangkang yang nyata. Bagaimana? Sebagai contoh, Abu Jahal. Orang yang cerdas, pintar, bisa baca, bisa tulis, tidak meragukan, tidak ada yang meragukan kecerdasan Abu Jahal. Tapi dinamakan Abu Jahal, bapak yang bodoh, bapak kebodohan. Kenapa? Karena khosimnya dia, karena bangkangnya Abu Jahal, terhadap kalimat La ilaha ilallah. Kita datang ke guru-guru, datang ke kiai-kiai, datang ke ulama-ulama, datang ke saudara-saudara, datang ke orang-orang yang sakit, datang ke rumah sakit, bawakan meras, bawakan obat, bawakan makanan, bawakan kebutuhan. Habiskan tabungan kita, habiskan yang kita miliki, saatnya kita bersedekah, saatnya kita berinfak, saatnya kita berjuang. Apa yang sudah kita korbankan untuk bangsa ini? Apa yang sudah kita korbankan untuk keluarga kita? Apa yang sudah kita korbankan untuk Islam? Melihat banyak ulama-ulama kita ditangkap, guru-guru kita ditangkap, guru-guru kita dipitnah, kita cuma diam, tidak bisa berbuat apa-apa. Masih dalam muslimin rahimahkumullah, mudah-mudahan momentum Jumat ini, sebagai pemicu untuk kita, bangkit dari tidur. Wahai para mujahid, wahai para pemuda, berdiri kalian, tegakkan kepala kalian, tetap mata musuh-musuh kalian, moncong-moncong senjata itu akan sampai pada rumah-rumah kalian. Kondisi bangsa ini tidak sedang baik-baik saja. Kalau hari ini kita masih merasa tenang, 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 tenang saja, itu artinya ketajaman mata hati kita, ketajaman pikiran kita, ketajaman keilmuan kita perlu dipertanyakan. Maka kembalilah kepada guru-guru kalian, kembali kepada kiai-kiai kalian, kembali kepada disiplin-disiplin ilmu kalian, untuk melihat lebih terang lagi keadaan bumi ini. Nah ini jadi poin Pak di pelajarannya. Ketika pemimpin sudah punya rencana, rakyat atau anak buahnya lah begitu, rakyatnya, itu harus kompak. Kalau nanti kaum muslimin tidak kompak, maka kemenangan itu baru sebatas wacana. Lemahnya kita hari ini adalah kurang kompak. Makanya Nabi ketika Abu Bakar ngomong, Nabi masih diem. Karena kalau Abu Bakar doang yang bantu, yang lain pulang repot. Umar sudah bicara, Nabi masih menunggu. Karena bukan muhajirin yang diharapkan oleh Nabi bicara. Sampai akhirnya Sa'ad bin Mu'ad yang bicara, mewakili orang-orang Yasri, mewakili orang-orang Madinah, mewakili orang-orang Ansor, ini yang Nabi harapkan. Kenapa? Pasukan cuma 313, kalau pecah repot Pak. Menang gimana caranya? Sudah cuma 313 orang yang Nabi bawa, terus tidak mufakat, tidak sepakat, tidak satu komando, tidak satu intrusi, tidak satu perintah, mau ngapain? Nabi sallallahu alaihi wa sallam, paham betul Pak, bahwa banyaknya atau sedikitnya jumlah pasukan, itu tidak mempengaruhi kemenangan atau kegagalan Pak. Silahkan cek peperangan Nabi, kapan jumlah Nabi lebih banyak dari pasukan musuh. Perang Muqtah Pak, 3.000 lawan 200.000. Tidak tanggung-tanggung Pak, cuma 3.000 lawannya 200.000. Pasukan Romawi pula yang diserang, yang dihadapi. Nah Nabi sallallahu alaihi wa sallam, memastikan dulu, ini pasukan mau kompak kagak. Maka saya tegaskan Pak, jika kau muslimin belum kompak, selemah apapun musuh umat muslim, maka kemenangan kau muslimin, belum akan terbukti dan terwujud. Kalau belum, kompak. Padahal musuhnya lemah Pak, ala, cuma dia. Jadi, kita tidak boleh harus lapang dada, harus punya kebijaksanaan, orang yang berbeda faham dengan kita, jangan dianggap bid'ah. Kan jangan ikut-ikutan seperti pemerintah, sedikit-sedikit radikal, sedikit-sedikit intoleran, kita jangan ikut-ikutan. Kita harus berlapang dada, terhadap realitas yang terdapat di masyarakat. Kata alam marhum Buya Hamka, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di mana ranting dipatah, di situ air diminum. Jadi, jangan sempit dada, sampi kalang, buhul pendek, sumbu pendek. Sedikit-sedikit bid'ah. Maka sadarlah diri kita, bahwa kita ini adalah makhluk, makhluk yang lemah. Kita makhluk yang selalu senantiasa, membutuhkan bantuan orang lain. Tidak mungkin. Bisa solo, bisa sendirian. Tidak mungkin. Ini yang pertama, manusia diberi sifat oleh Allah, do'ifah, lemah. Yang kedua, dalam surah yang ke-16, surah An-Nahl, ayat yang ke-4, khuliqal insana min nutfatin. Manusia itu diciptakan dari nutfah, cairan sperma. Fa'idah, maka apabila dia sudah dewasa, sudah akalnya, sudah bagus, sudah balik, dia menjadi khosimun mubinun. khosim, pembangkang mubin yang nyata. Nah ini menjadi karakter manusia. Dari dimulai, dari awal penciptaan manusia, sampai nanti manusia yang terakhir, yang menyaksikan live terjadinya hari kiamat, akan banyak kita temukan, karakter-karakter sifat-sifat manusia yang khosimun mubin. Pembangkang yang kelas kakak, pembangkang yang nyata. Bagaimana? Sebagai contoh, Abu Jahal, orang yang cerdas, pintar, bisa baca, bisa tulis, tidak meragukan, tidak ada yang meragukan kecerdasan Abu Jahal, tapi dinamakan Abu Jahal, bapak yang bodoh, bapak kebodohan. Kenapa? Karena khosimnya dia, karena bangkangnya Abu Jahal, terhadap kalimat, la ilahe ilallah. sub indo by broth3rmax